Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alpoh teman-teman berkebun semua apa kabar ya semoga kalian baik-baik saya semua ya dan kita akan bahas pupuk organik yang akan kita ambil dari sawah ya teman-teman ya jadi ini adalah harta karunnya para petani di desa teman-teman ya teman-teman bisa lihat ya ini kita akan bahas azola teman-teman azola ini sangat banyak teman-teman di sawah ya itu melimpah sekali ya teman-teman azola di sawah dan ini kita bisa jadikan pupuk ya teman-teman pupuk hayati teman-teman secara penggunaannya cukup gampang ya teman-teman ya teman-teman bisa komposkan atau bisa dipakai langsung teman-teman nah ini adalah azola teman-teman di tempat saya azolanya sangat melimpah teman-teman jadi kita bisa ambil dan bisa tiap hari kita ambil teman-teman azola ini banyak mengandung nutrisi ya yang berguna banget untuk tanaman nah teman-teman kalau yang untuk pertumbuhan itu lebih bagus lagi azolanya teman-teman itu yang segar ya karena kandungan nutrisi dan nitrogennya cukup banyak teman-teman dan dia sangat membantu ya untuk mengurangi penggunaan pupuk dan efeknya juga dia nggak bau teman-teman ya kita nggak perlu jijik atau seperti apa ini azolanya ya teman-teman kalau belum tahu ini azola seperti ini teman-teman jadi azola dan kapu-kapu itu banyak sekali di sawat ya menurut penelitian yang saya baca itu bukan penelitian sih tapi jurnal yang saya baca itu azola itu bagus dipakai dia segar ya teman-teman ya jadi penggunaannya itu sebenarnya dia bisa dikombinasikan dengan pupuk urea ya teman-teman perbandingannya satu banding satu teman-teman jadi kalau urea sekilo azolanya juga sekilo dan ini azola ini pertumbuhannya cukup cepat ya teman-teman ya apalagi di sawah seperti ini yang mataharinya cukup airnya cukup itu cepat sekali ya teman-teman pertumbuhannya dan saking cepat ya jarang dipakai juga sama petani jadi kadang-kadang disinggirkan saja teman-teman dan ini jadi kunci juga sawah-sawah dimana sawah-sawah kita itu jadi subur tetap subur ya teman-teman ya karena setiap kali habis panen ya itu padi dipotong pendek azolanya akan tumbuh cepat ya teman-teman ya dan dia akan tumbuh cepat mengkapu-kapunya juga dan saat untuk mau dibajak biasanya itu sawah akan dikeringkan sebentar dan itu juga jadi membuat azola itu mengering juga ikut mengering dan saat di rotasi atau dibajak itu jadi azolanya itu tertimpah ya tertimpah oleh lumpur dan itu menjadi pupuk organik hayati ya teman-teman jadi teman-teman juga kalau mau bikin asam umat juga bisa menggunakan azola ya teman-teman azolanya itu dikompos saya juga sudah buat seperti itu ya teman-teman azolanya kita kompos ya itu mudah sekali ya teman-teman ya cuman dikeringkan saja terus setelah itu bisa langsung dipakai dan azola itu juga sebagai bahan alternatif untuk pakan ternak teman-teman ya seperti ini saya menggunakannya untuk pakan ternak ikan ya ini ikan nila ya teman-teman ya yang saya pakai ikan nila nila nirwana teman-teman dan ini dapat membantu mengurangi pakan pabrikan itu sampai 50% teman-teman dan nila, gurame, dan sejenisnya itu itu sangat suka banget ya teman-teman dengan azola ini kalau kita taruh ya kan ini bisa cepat sekali habis ya teman-teman karena memang mereka suka sekali ya ikan-ikan nila itu dengan azola teman-teman ini benar-benar sangat membantu sekali teman-teman dan cara penggunaannya untuk tanaman itu teman-teman gampang sekali ya teman-teman kalau sudah ambil azolanya itu tinggal kita tumpukin aja ya ke media tanam dan ini kalau sudah kita tumpuk-tumpuk seperti ini teman-teman ya ini kita tidak perlu lagi ganti-ganti media tanam teman-teman bila tanamannya masanya sudah habis masa produktifnya sudah habis teman-teman hanya tinggal potong batangnya aja biarkan akarnya dan itu akan mengkompos dengan sendirinya teman-teman dan azola ini juga pun akan mengkompos dengan sendirinya teman-teman dan kalau kita rajin ya itu setiap lapis-setiap lapis ya kan kita lapiskan dengan azola itu sangat-sangat bagus teman-teman dan pengkomposannya dia tidak membawa kayak jamur atau sejenisnya teman-teman ya dan sepengalaman saya ini dia nggak membuat akar itu busuk atau rusak ya teman-teman batang rusak seperti itu dan dia juga nggak membawa parasit ke teman-teman ini pohon-pohon tomat kita ya ini pohon tomat yang kita stack ya dengan sistem irigasi tetes teman-teman jadi irigasi tetes dan pohonnya kita stack dari hasil stack pucuk tenas dan ini kita juga menggunakannya untuk pohon mentimun ya teman-teman kita juga lagi nanam pohon mentimun dan ini kita tinggal tumpuk-tumpuk aja ya semua ke media tanam ini azola teman-teman seperti ini ya ini juga bisa buat makan alternatif untuk ternak ya teman-teman bila teman-teman ternak bebek atau runa kelinci juga bisa ya teman-teman azola ini jadi pakan alternatif dan juga pupuk ini pupuknya sangat-sangat bagus teman-teman ya oke teman-teman bisa coba ya dan untuk teman-teman yang baru bergabung dengan family public saya ucapkan terima kasih banyak dan yang belum bergabung silakan teman-teman subscribe channel kita family public dan saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan family public oke saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video berikutnya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati